Selamat pagi sebuahnya. Kami bersyukur ya Tuhan, kami masih bisa menghirup udara yang segar. Kami masih bisa bernafas tanpa bantuan. Kami masih dikelilingi orang-orang yang mengasih kami. Kami percaya Tuhan semua anugerah ini bukan tanpa maksud, bukan tanpa tujuan. Engkau membiarkan kami hidup karena Engkau memiliki satu rencana untuk kami kerjakan. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh memberikan kepada kami petunjuk. Menggugah kami, mendorong kami untuk memuliakan Engkau lebih lagi. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan ini. Kesempatan yang indah yang tidak mungkin kami bisa meraihnya jikalau Engkau tidak berbelas kasih memberikannya kepada kami. Kami alaskan doa kami ini dengan takut dan gentar. Karena kami meminta sesuatu yang tidak layak kami minta. Jadi Tuhan ubah hati dan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Surat yang terkasih dengan Tuhan kita akan melanjutkan untuk memikirkan, merenungkan dalam surat 1 Thessalonica. Pasal yang pertama, surat 1 Thessalonica pasal yang pertama. Ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. 1 Thessalonica pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Tema kita hari ini adalah, A Gospel Driven Life. Jikalau saudara dan saya sudah menemukannya, saya akan membacakan bagi kita semua demikian bunyi firman Tuhan. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Imitators. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh roh kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Ini mencakup seluruh Yunani pada saat itu. Karena dari antara kamu, firman Tuhan bergema. Bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Dan untuk menantikan kedatangannya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. A Gospel Driven Life Suruh aku, apa yang menjadi drive Anda untuk datang ke tempat ini? Apa yang membuat Anda melangkahkan kaki untuk studi, untuk mengajar, untuk menjadi orang tua? Apa? Setiap orang mempunyai jawaban yang berbeda-beda tentunya. Apa yang menjadi drive atau apa yang menjadi pendorong Anda untuk terus melanjutkan hidup? Well, surah mempunyai drive tertentu itu satu hal, seberapa kuat drive itu, itu hal yang lain. Surah aku izinkan saya memperkenalkan dua orang hebat. Yang pertama adalah seorang wanita yang 9 tahun yang lalu, tahun 2011, menjadi wanita yang pertama yang meraih level tertinggi dalam olahraga yudo. Dan 10 istilahnya ya, dan 10. Usianya 98 tahun. Namanya adalah Sensei Keiko Fukuda. Dia adalah satu-satunya murid langsung dari pendiri atau pencipta olahraga yudo ini yang bernama Kano Jiguro. Kano Jiguro Sensei. Dia mendirikan yudo itu pada tahun 1882, semua muridnya generasi pertama mati kecuali satu ini. Saya tidak tahu sekarang dia apakah masih hidup, surah aku. Karena beritanya 2011. Sensei Keiko Fukuda. Surah aku, seperti kebanyakan dari kita, dia juga punya drive untuk menikah, surah aku. Tetapi waktu pernikahan itu dipersiapkan, dijodohkan, semuanya siap untuk dilaksanakan, dia melarikan diri. Karena apa? Karena di Jepang saat itu, jikalau engkau sudah menikah, engkau tidak boleh lagi berolahraga yudo. Tidak boleh lagi, surah aku. Wah karena cintanya dengan olahraga yudo, dia rela meninggalkan calon suaminya, surah aku. Keluar dari Jepang, pergi ke Amerika, dan waktu dia dinobatkan, menjadi penyandang dan sepuluh olahraga yudo, dia sedang berada di San Francisco. Dan surah tahu apa yang dia katakan, di dalam sebuah wawancara, dia berkata begini. All my life, this has been my dream. Dia selalu menginginkan menekuni olahraga yudo, apapun dia tinggalkan, khususnya. Dia arahkan hidupnya untuk yudo, menjadi pelatih berolahraga yudo dan seterusnya. Waktu dia dinobatkan rambutnya masih hitam, tidak menggunakan hearing aid, tidak menggunakan alat bantu dengar, tidak menggunakan kacamata. Luar biasa. Apa yang menjadi drive dia? Mimpinya untuk menjadi pejudo level tertinggi. Dan dia menjadi tentu, suruh aku, menjadi wanita pertama di level dan sepuluh. Kalau tadi dari Amerika, orang Jepang, suruh aku, saya harus mengangkat tokoh lokal. Ibu Diana Patricia Hasibuan, meraih sarjana di usia 67 tahun, master di usia 73 tahun, dan dokter di usia 77 tahun. Mestinya kita malu ya. Suruh aku, Ibu Diana Patricia Hasibuan mulai mengambil jurusan filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Diriarkara. Sekolah Teologi dan Filsafat Diriarkara. Dan dia dianugerahi oleh muri sebanyak tiga kali. Ketika ditanya, mengapa engkau begitu suka belajar? Katanya, saya bersahabat dengan buku. Sermikian rupa suruh aku, sehingga dia rela meninggalkan kesenangan-kesenangannya, dia rela meninggalkan mungkin impian-impian yang sekunder, tersier, dan seterusnya. Untuk mencapai impian yang satu itu, belajar, belajar, dan belajar. Itu yang menjadi drive dia. Pertanyaan saya adalah, apa yang menjadi drive Anda? Suruh aku, minggu yang lalu, Pak Yohana Salim dengan awesome yang A, Pak, bukan B+, memberikan kepada kita sebuah pengertian tentang apa itu the power of the gospel. Kekuatan dari Injil. Nah, kekuatan Injil inilah yang dikatakan oleh Paulus menjadi drive dari orang-orang di Thessalonica. Suruh aku. Nah, suruh aku itulah sebabnya di ayat yang ke-6, Paulus mulai berkata, dan kamu telah menjadi. Nah, ini penting sekali. Kamu telah menjadi, berarti ada perubahan hidup yang telah visible, yang telah nyata, yang telah dialami oleh orang-orang di Thessalonica. Suruh aku. Menjadi apa? Engkau menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Engkau mengikut kami dan mengikut Tuhan. Suruh aku, karena kata penurut imitator. Itu juga bisa diartikan pengikut. Suruh aku. Ada beberapa kali Paulus menggunakan kata yang sama di 1 Korintus pasal 4 ayat 16. 1 Korintus pasal 4 ayat 16. Di sana Paulus berkata demikian, suruh aku. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah telah danku. Dan dalam pasal 11 ayat 1, ikutlah aku seperti aku mengikut Kristus. Kata yang sama, menggunakan kata ikut tapi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ephesus 5 ayat 1, Paulus berkata, jadilah penurut-penurut Allah. Jadi penurut pengikut. Suruh aku disini dikatakan bahwa a life, a gospel driven life dimulai dari anugerah. Dimulai dari the gospel with its abundant power. Dengan skala kuasanya dahsyat, kasih, pengampunan, kemuliaan, kebenaran, keadilan, hidup yang baru. Tuhan berikan kepada mereka sehingga saat ini jemaah di Tasalonika menjadi penurut kami dan penurut Allah. Ikutlah aku seperti aku mengikut Kristus. Hasil aku telah menjadi ini bukan sesuatu yang hanya sifatnya moralitas. Yang bisa dilakukan atau accomplished by human beings. Dengan kekuatan manusia sendiri, bukan. Minggu yang lalu Pak Yohanes Halim sudah menjelaskan tentang iman, pengharapan, dan kasih. Suruh aku saya ingin memberikan sedikit catatan. Saya yakin Pak Yohanes Halim tidak punya cukup waktu untuk menjelaskan semua kosa kata yang sangat kaya itu. Suruh perhatikan di sana ya. Di ayat yang ketiga dikatakan, Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, ketekunan pengharapanmu. Jadi ada iman, pengharapan kasih yang producing something. Dalam bahasa Yunani ini, well kerennya suruh aku. Menggunakan grammar, itu namanya subjective genitive. Subjective genitive. Artinya, ketika dia berkata pekerjaan iman, itu artinya iman yang melahirkan pekerjaan. Usaha kasih, kasih yang menghasilkan usaha. Ketekunan pengharapan, artinya pengharapan yang diberikan, itu yang menghasilkan ketekunan. Jadi, suruh aku, baik pekerjaan, baik labor ataupun usaha, maupun ketekunan, semua itu adalah buah dari karya Tuhan di dalam hati kita. Nah, sejak awal Paulus sudah bilang begitu, itu sebabnya, waktu kita melihat kata, kamu telah menjadi penurut-penurut kami. Suruh aku, kita tidak bisa menerjemahkan bagian ini sebagai usaha manusia biasa. Tetapi, ini adalah sebuah usaha yang Allah sendiri kerjakan, di dalam roh kudusnya, memperkaya, memperlimpah orang-orang Thessalonica. Sehingga kamu menjadi, bukan dengan kekuatanmu sendiri, tetapi dengan kekuatan Allah yang dasyat, yang luar biasa. Suruh aku, mungkin kita sering putus asa, kenapa ya aku itu jatuh ke dalam dosa yang sama, sama, sama lagi. Aku tidak bisa jadi seperti orang Thessalonica ini, menjadi penurut rasul, menjadi penurut ataupun pengikut Kristus. Tidak bisa saya, gimana? Terus menerus. Kalau nganggur, apa yang surah lakukan? Apa yang menjadi drive Anda? Memikirkan apakah tidak Tuhan? Tuhan, apa yang saya bisa lakukan untuk teman seasrama saya? Tuhan, apa yang saya bisa lakukan untuk keluarga saya yang sedang mengalami kesulitan? Atau, sebaliknya, makan apa ya hari ini? Well, bukan keliru suruh aku, tetapi itu, well, suruh tidak perlu roh kudus untuk berpikir seperti itu, bukan? Lagu apa yang lagi in? Saya kepingin ikut-ikutan. Game apa yang paling menarik? Ayo main games, rame-rame. Having fun. Untuk memuaskan diri sendiri. Kenapa saya lebih gampang menjadi yang seperti itu ketimbang seperti para rasul menjadi pengikut Kristus? Sebenarnya saya tidak katakan bahwa para rasul dengan mudah juga melewati masa itu. Tetapi poin saya adalah bahwa itu semua bisa digenapi, bisa dialami, bukan karena kekuatan manusia, tetapi oleh kekuatan Allah dan Allah sendiri yang berjanji untuk melakukannya untuk saudara dan saya. Masalahnya hanya kita mau apa enggak mau. Bukankah Tuhan Yesus yang mengundang saudara dan saya, mari ikutlah aku dan kamu akan ku jadikan. Kristus yang akan menjadikan mereka. Di sana menggunakan kata poieo, artinya seperti seorang penjunan membuat sebuah pot. Dia yang akan memutar, dia akan membentuk, dia akan melembekkan, dia akan menghancurkan. Kira-kira seperti itu. Dan kamu telah menjadi penurut, karena Allah telah bekerja di dalam diri kamu. Karena engkau merelakan dirimu untuk dibentuk oleh Allah. Mengapa mereka rela dibentuk oleh Allah? Jawabannya adalah because of the power of the gospel. Suruh aku tidak ada jawaban yang lain, tetapi itu minggu yang lalu kita sudah bahas. Karena kasih Tuhan yang besar, kasih Tuhan yang dasyat, yang memikat hati mereka, sehingga mereka melihat segala sesuatu yang lain, itu sampah. Tidak ada yang lebih berharga, tidak ada yang lebih berguna, ketimbang aku mengenal Kristus, kata Rasul Paulus. Aku akan mengarahkan mataku kepada mahkota yang ada di depanku. Aku melupakan apa yang ada di belakang, sekalipun aku harus melewati beberapa kali karam kapal. Aku berusaha dibunuh dan disesalonika. Hal itu terjadi, suruh aku. Kisah Rasul pasal 17. Mereka digerbek, mereka ditangkapin, mereka dianiaya. Kenapa mereka begitu rela? Tidak lain karena Allah sudah mencelikan mata mereka. Mereka melihat mana yang benar, mana yang salah, mana yang worth it, mana yang tidak worth it, mana yang bernilai kekal, dan mana yang bernilai sementara. Mana yang menjebak, dan mana yang tulus. Itulah sebabnya, suruh aku, mereka menjadi penurut kami, dan penurut Tuhan. Buktinya apa? Mereka itu menurut. Mengaku menjadi penurut itu gampang kalau tidak ada krisis. Betul ya? Kalau tidak ada krisis, gampang, suruh aku. Semua orang rutin datang ke gereja. Semua orang ikut beribadah, rame-rame. Ribuan orang. Tidak terlihat, suruh aku. Tetapi begitu tidak diwajibkan, begitu dianjurkan di rumah, pertanyaannya adalah, apakah saudara dan saya masih menyembah Tuhan? Jadi, waktu dulu datang ke sini, what is your drive? Nah, para murid dikatakan, kau penurut Tuhan, karena apa? Engkau betul-betul imitating God. Nah, suruh aku ini menarik sekali, Paulus menjelaskan, salah satu trademark orang Kristen, pada zaman itu, yaitu bahwa di dalam penderitaan, mereka tidak mengeluh. Di dalam penderitaan, mereka tidak mencaci maki Tuhan. Di dalam penderitaan, justru mereka bersuka cita. Di dalam penderitaan, mereka melepaskan pengampunan. Dan, semua itu, tidak bisa dikerjakan oleh manusia biasa. Only by the power of the gospel. Gospel driven life, dimulai dari pekerjaan Allah, di dalam diri kita. Kamu menjadi penurut-penurut. Surah, ini ada satu hal yang menarik sekali ya. Saya ingin, saudara, membandingkan tulisan Paulus ini, dengan tulisan yang sangat mirip dari Petrus. 1 Petrus pasal 2, ayat 21. 1 Petrus pasal 2, ayat 21. Di sana dikatakan demikian, sebab untuk itulah kamu dipanggil, yaitu menderita bagi kebenaran ya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi Tuhan Yesus sudah memberikan kita teladan, dan supaya kita mengikuti jejaknya, supaya kita menjadi imitator of Christ. Paulus juga berkata dalam Filipi 1, ayat 29. Kepada kamu bukan hanya dikaruniakan untuk percaya, tetapi juga untuk menderita bagi dia, bagi kebenaran, bagi kasih. Dalam 1 Petrus, Petrus berkata, kalau kamu menderita karena kamu berbuat dosa, tidak usah heran. Itu memang wajar. Dan itu tidak menampakkan kekekalan dalam diri kamu. Tetapi, jika kau menderita sesuatu yang kau tidak layak derita, tidak seharusnya yang kau tanggung, kau menderita karena kasih Allah, karena kebenaran, orang menyalah pahami engkau, orang memfitnah engkau, orang menyikut engkau, orang memecah engkau, ketahuilah. Untuk itulah kamu dipanggil. Nah surahku yang menarik disini adalah, kata yang Petrus gunakan, yaitu menggunakan kata teladan, berbeda dengan yang nanti Paulus gunakan dalam ayat yang ketujuh surahku. Tapi, saya ingin saudara melihat disini, imitators dalam pengertian teladan ini. Teladan dalam terang 1 Petrus pasal 2. Di sana, Petrus menggunakan kata Hupo Gramos. Dia telah meninggalkan teladan. Teladan itu Hupo Gramos. Sudah tahu? Hupo, hypo, itu artinya di bawah. Kalau hyper, artinya di atas. Huper, hyper itu di atas. Hupo di bawah. Gramos, itu adalah tulisan. Telegram. Kecuali Instagram. Tulisannya sedikit. Hupo Gramos berarti tulisan di bawah. Apa ini artinya? Surahku. Pada zaman itu, belum ada teknologi kertas yang maju seperti sekarang. Sehingga kalau orang itu mau belajar menulis, itu tidak bisa menggunakan kertas. Mereka tidak tahu kertas itu apa. Yang mereka tahu adalah, Surahku, beberapa lembar yang bisa ditulis di atasnya. Nah, lembaran-lembaran ini bisa terbuat dari berbagai macam bahan pada zaman itu. Kalau itu terbuat dari daun, maka usianya itu tidak lama. Gampang lapuk, gampang berjamur. Begitu lembab sedikit berjamur. Maka yang lebih mahal adalah mereka menggunakan perkamen. Paulus menulis kitab-kitabnya dalam perkamen kebanyakan, Surahku. Tetapi perkamen pun hanya tahan beberapa tahun, beberapa puluh tahun. Harus diproses demikian rupa, mahal sekali harganya. Dan harus terus-menerus disalin. Nah, pada zaman itu, Surahku, kalau anak-anak Romawi, orang-orang kaya, orang-orang berpendidikan itu belajar tulis-menulis, harus bagaimana? Kan tidak mungkin pakai perkamen, terlalu mahal untuk coret-coretan, ya kan? Nah, mereka menemukan satu cara, yaitu menggunakan lempengan logam. Lempengan logam, entah itu tembaga, atau apa ya, kemungkinan besar tembaga, atau timah, Surahku. Dan kemudian lempengan itu mereka tatah satu persatu, sehingga menimbulkan lekukan-lekukan berbentuk huruf, Surahku. Alfa, beta, gamma, atau huruf-huruf Romawi yang dipakai, yang dimengerti pada zaman itu. Sehingga setiap anak itu mungkin dia menggunakan carang pohon, jadi pensilnya, dia pura-pura menulis, menggunakan carang itu, Surahku ya, mengikuti huruf di bawahnya. Nah, itu namanya Hupo Gramos. Jadi lempengan logam berisi huruf-huruf, untuk belajar membaca, untuk belajar menulis. Sehingga, ketika dikatakan, Kristus telah meninggalkan Hupo Gramos bagimu, artinya, Kristus memberikan kepada kita satu garis, untuk kita ikuti. Nah, ini yang dimaksud dengan, jadilah penurut-penurut Kristus. Tuhan Yesus datang ke dunia, supaya saudara dan siasaya, bisa melihat, bukan dengan imajinasi belaka, tetapi melalui catatan-catatan sejarah. Apa yang dia lakukan kepada orang yang berdosa, apa yang dia lakukan kepada orang yang lapar, apa yang dia lakukan kepada orang yang miskin, apa yang dilakukan kepada orang yang kedapatan berjinah, dan sedang meregang nyawanya, karena sedang dihakimi oleh massa. Tuhan Yesus datang ke dunia, memberi kepada saudara dan saya teladan. ketika dia melihat janda di Nain sedang lewat, meraung-raung menangisi anak tunggalnya yang mati. Janda berarti gak punya suami. Anak tunggal yang mati berarti dia gak punya siapa-siapa lagi. Tuhan Yesus melihatnya dan hatinya tergerak oleh belas kasihan, maka dia membangkitkan anak itu dari kematian. Karena apa? Tuhan Yesus tahu apa perasaan seorang janda yang ditinggal anak tunggalnya. karena Maria pun seorang janda. Betapa sulitnya, betapa tersingkirkannya, janda-janda dari masyarakat. Suruh aku, Allah bukan sesuatu yang abstrak di luar sana, tetapi Allah telah berinkarnasi menjadi manusia. Inkarnasi. Dia mengenakan rupa manusia. Mengenakan daging itu. Diam di antara kita. Sehingga 1 Yonah 1 ayat 1 berkata, yang kami beritakan adalah apa yang kami lihat, kami dengar, kami sentuh. Jadi Tuhan Yesus itu bukan sesuatu yang abstrak. Nah bagaimana dengan kita? Kita meniru rasul, rasul meniru krisis sehingga melalui ketahatan kepada firman, saudara berjumpa secara spiritual dengan krisis di dalam roh kudusnya. Sehingga saudara menjadi serupa dengan krisis. Nah suruh aku, a gospel driven life akan mengarahkan saudara kepada saya kepada kehidupan yang menyerupak krisis. Bukan kehidupan yang abstrak. Bukan kehidupan yang banal. Orang menyebutnya. Kehidupan yang, maaf, biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Saudara dan saya tidak dipanggil menjadi orang yang biasa-biasa. Biasa saja. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi orang yang memang biasa, tetapi krisis yang luar biasa itu hidup di dalam diri kita. Hidupku bukannya aku lagi, kata Paulus. Tetapi krisis hidup di dalamku, dan hidup yang kehidupi dalam darah dan daging ini adalah oleh anugerah. Itulah sebabnya suruh aku, seorang nelayan, akhirnya menjadi misionaris. Surah saya membayangkan kalau pada zaman itu sudah ada sistem pasport. Surah tanya kepada Petrus, Andreas, Jakobus, Yohanes, para nelayan di Danau Galilea itu. Kamu punya pasport gak? Punya. Semua orang harus punya pasport. Coba saya lihat ini. Gak ada isinya suruh aku. Gak pernah di-stempel. Gak pernah pergi kemana-mana suruh aku. Mereka gak pernah belajar bahasa Yunani. Mereka tidak pernah belajar bahasa yang dipakai untuk Romawi dan seterusnya. Mereka orang yang sederhana. Tetapi lihat, dengan menjadi pengikut Kristus, penurut Kristus, mereka menjadi orang yang menyatakan Kristus yang luar biasa. Suruh aku hidup seperti apa ini? Yang kedua suruh aku. Ayat yang ketujuh dikatakan, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedunia dan Akaya. Makedunia dan Akaya seperti tadi saya katakan, ini adalah satu wilayah yang cover seluruh Yunani. Seluruh Yunani, Makedunia dan Akaya. Jadi orang-orang yang sederhana di Thessalonica ini, orang yang di Ania ya, orang yang biasa mungkin ada di antara mereka ibu rumah tangga, tukang kayu, tukang bangunan, mungkin ada yang anak-anak. Nah kalau zaman sekarang kita ini ya mahasiswa, saudara dan saya, para ibu rumah tangga, para bapak-bapak, pedagang dan seterusnya, orang-orang biasa. Biasa menurut dunia. Tetapi, kehidupan yang didrive oleh gospel ini, menjadikan mereka teladan untuk semua orang. Berarti suruh aku, ada satu kualitas di dalamnya. Kata teladan, tadi saya katakan ini berbeda, dari kata yang dipakai Petrus dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Kata teladan disini menggunakan, kata tupos, yaitu type. Kita sekarang mengerti kata type. Type writer ya, type. Type itu, suruh aku, artinya bisa example, patterns ya, sebuah contoh, sebuah patron. Atau, satu tanda, yang dihasilkan oleh sebuah pukulan. Nah suruh aku, menarik sekali, Yohanes 20 ayat 25, Yohanes 20 ayat 25, ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan Thomas, saya bacakan disini, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan, tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jari ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Kata bekas, itu kata tupos yang dipakai. Bekas. Jadi sesuatu yang dihasilkan karena sebuah impact. Jadi suruh aku, yang dimaksud oleh Paulus disini adalah, kamu telah menjadi sebuah teladan, artinya, bahwa kamu telah menjadi sebuah type, kamu telah menjadi sebuah bekas, artinya apa? Hidupmu telah membekas bagi orang lain. Kira-kira seperti itu. Hidupmu diingat oleh orang lain. Hidupmu menginspirasi orang lain. Hidupmu membuat orang lain memikirkan hal-hal kekekalan. Hidupmu membuat orang lain memikirkan, bahwa mereka tidak bisa diam di dalam kondisi mereka seperti ini, kalau mereka ingin memiliki hidup yang sejati. Hidup yang Kristus janjikan, hidup yang penilai kekal. Hidup di dalam segala kelimpahannya. mereka menjadi inspirasi. A gospel-driven life should be an inspiring life. Tetapi bukan inspire to be another kind of human being. Tetapi inspire people to live as Christ lives. Untuk menginspirasi orang lain untuk melihat sesuatu yang tidak mungkin mereka lihat, kalau mereka tidak berkenalan dengan Kristus. Karena mereka adalah penurut-penurut Kristus. Di dalam penderitaan mereka masih memuji Tuhan. Dalam penderitaan mereka bersyukur. Dalam penderitaan mereka tidak pernah regret. Tidak pernah menyesal. Mereka justru menganggap penderitaan itu sebagai sebuah privilege. Ini berarti sebuah order tatanan nilai yang sama sekali berbeda. Nah, seuruh aku perhatikan di sini. A gospel-driven life itu tidak berhenti pada diri sendiri. Tetapi dari diri sendiri menyebar ke yang lain. Menjadi teladan bukan untuk diri sendiri. Bukan hanya untuk orang satu geng. Ya itu mungkin bagus daripada tidak menjadi apa-apa ya. Tetapi ini terang itu tidak bisa diam. Terang itu akan menerangi. Garam akan menggarami. Seperti anggota tubuh kita yang sehat. Tangan itu akan bekerja. Kaki akan melangkah. Mata akan melihat. Telinga akan mendengar. Mereka akan berfungsi dan menjangkau keluar. Nah, sebab itu sebenarnya kalimat ini. Atau sebuah pengertian bahwa hidup Kristian itu tidak pernah terisolasi. Tetapi hidup Kristian itu selalu expanding. Selalu expanding. Ini sudah tercakup di dalam beberapa kalimat yang Tuhan Yesus sendiri gunakan. Salah satunya yang Pak Yohanes Halim seperti saya katakan tadi ya. Tidak cukup waktu untuk menjelaskan eksplorasi. Kata ikhlasia. Kata ikhlasia. Ikhlasia diartikan secara sederhana sebagai ekaleo. Artinya yang dipanggil keluar. Pak Yohanes menjelaskan bahwa ini berpadanan dengan kata kahal. Community ya. Di dalam perjanjian lama. Tetapi sudah tahu enggak? Apa? Ikhlasia ini. Orang yang dipanggil keluar. Iya. What is that? Apakah ini kata ciptaan dari Tuhan Yesus dalam Matthew pasal 16? Apakah Tuhan Yesus menciptakannya saat itu? Atau sebenarnya Tuhan Yesus menggunakan kata-kata yang selama itu sudah umum digunakan oleh orang lain? Nah, tentu suruh aku lebih masuk akal kalau kita katakan bahwa itu adalah kata yang umum dipakai. Nah, kalau itu kata umum artinya apa? Menunjuk kepada apa? Nah, suruh aku ikhlasia ini adalah kumpulan elders. Kumpulan para penatua yang dipanggil keluar untuk melayani masyarakat. Suruh aku. Nah, pada zaman itu mereka yang bisa menjadi elders itu kira-kira 40 tahun ke atas. Kenapa? Karena 40 tahun ke atas pada zaman itu sekali lagi konteks waktu itu mereka sudah mapan. Suruh aku. Karena orang-orang itu menikah dalam usia muda. Umur 40 itu dia sudah punya anak umurnya 20-an. Kalau umur 20-an anaknya juga sudah punya anak, sudah punya kerja, pekerjaan yang mapan, dan seterusnya. Suruh aku bayangkan. Maria dan Yusuf. Maria dan Yusuf itu menikah dalam usia belasan. Ya kalau mereka menghasilkan honeymoon baby, suruh aku, belum sampai umur 20 sudah punya anak, suruh aku. Dan mereka sudah pekerja, suruh aku perhatikan ya. Yusuf belasan tahun sudah pekerja. Kalau sekarang kita belasan tahun masih belajar. Beda konteks. Sehingga usia 40 tahun dia sudah berikan kepada anak-anaknya usaha mereka, mereka sudah hidup mapan. Sehingga orang-orang ini, 40 tahun ini, mereka pertama secara ekonomi mapan, secara psikis mereka matang. Dan secara pengetahuan, mereka mempunyai pengetahuan yang cukup. Mereka bijak. Baru, mereka dipilih, dipanggil keluar, gak semua orang, dipilih, dipanggil keluar yang paling bijak, untuk duduk di pintu gerbang kota. Melakukan fungsi-fungsi untuk menjaga well-being of the community, well-being of the society. Memelihara supaya komunitas itu menjadi komunitas yang sejahtera, komunitas yang baik, komunitas yang bertumbuh dan berkembang. Suruh, masih ingat, boas, boas duduk di pintu gerbang kota. Karena boas adalah salah satu anggota eklesia. Nah suruh, eklesia ini penting. Tanpa eklesia, masyarakat akan mudah terpecah belah. Tanpa eklesia, masyarakat akan semakin lama declining dan going down. Mereka mudah sekali terjebak dalam isu-isu yang tidak karuan. Eklesia mempunyai fungsi yang penting. Itulah sebabnya Tuhan Yesus juga berkata, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Karena kau memiliki fungsi. Nah suruh, pada zaman itu kalau ada peperangan, sebuah kota yang sudah mempunyai eklesia, ini biasanya kota yang sudah mempunyai pintu gerbang. Karena eklesia itu duduknya di pintu gerbang kota. Pasti sudah punya pintu gerbang. Kalau kota sudah punya pintu gerbang, artinya apa suruh? Itu kota besar. Mempunyai resources. Pintu gerbang tentu bukan hanya pintunya saja, lalu kiri kanannya tidak ada pager. Enggak suruh aku. Tetapi mereka sudah mirip seperti benteng-benteng itu suruh aku. Mempunyai tembok yang tinggi. Suruh aku bayangkan The Lord of the Rings ya. Waduh tinggi-tinggi itu bentengnya. Kira-kira seperti itu suruh aku. Nah jadi, kalau orang akan berpelang ingin mengambil alih menaklukkan sebuah kota, ada dua macam cara. Cara pertama adalah cara yang cepat tapi mahal. Yaitu apa? Mereka akan melakukan survei terhadap kota tersebut. Mereka akan hitung-hitung kota ini luasnya seperti ini. Jalur logistiknya di sini. Jalur airnya di sini. Dan kemudian mereka mulai putus jalur logistik, putus aliran air. Kalau dia dialiri air sungai. Kalau dia mempunyai mata air, mereka akan ketepil batu-batu besar. Tepat di sumur-sumur itu suruh aku. Supaya mereka kehabisan air. Tetapi itu biayanya mahal. Kalau kota itu cukup besar, mempunyai tentara yang banyak. Maka mereka minimal harus satu setengah atau dua kali jumlah tentara dengan menyediakan logistik untuk camping. Mengelilingi kota itu suruh aku. Nah ini mahal. Tetapi cepat penyelesaiannya. Mungkin satu minggu, dua minggu, tiga minggu kota itu bisa ditaklukkan. Asal mereka mampu mempunyai logistik dan resources yang kuat. Tetapi cara yang kedua adalah cara yang lambat tapi murah. Caranya bagaimana? Culik iklisianya. Culik iklisianya. Kalau iklisianya itu diculik suruh aku. Maka komunitas itu kehilangan sokoguru. Kalau iklisianya itu diculik suruh aku mereka mungkin akan mencari pengganti. Tetapi penggantinya diculik lagi. Diculik sehingga mereka kehabisan stok orang pintar. Kehabisan stok orang yang bijak. Kehabisan stok orang yang mempunyai pengalaman. Maka dengan mudah komunitas itu akan dipecah belah. Masukkan aja spy. Orang-orang yang pandai bicara untuk memecah belah. Aduh kita gak punya pemimpin. Kamu mestinya cocok jadi pemimpin. Tapi temenmu itu dia juga kepengen jadi pemimpin. Lalu bagaimana? Ayo kita bikin skema. Nah suruh aku seperti di film-film. Nah suruh aku. Iklisya itu sedemikian penting. Sehingga bertumbuh kembangnya. Kesejahteraan sebuah kota. Kesejahteraan sebuah masyarakat itu tergantung dari iklisya. Pertanyaannya adalah apakah saudara dan saya sudah menjadi iklisya. Menjadi inspirasi. Menjadi tupos. Menjadi teladan. Menimbulkan bekas di dalam hidup orang lain. Jangan-jangan. Kita hanya hidup untuk diri kita sendiri. Nah suruh aku yang terkasih di dalam Tuhan. A gospel driven life. Akan mendorong anda. Mengketapil diri anda. Untuk masuk ke masyarakat. Menimbulkan bekas. Membuat orang-orang terkaget. Membuat orang-orang melihat. Kok ada ya orang seperti kamu. Pada saat yang lain. Ribut memperhatikan diri sendiri. Engkau membuka pintu. Memperhatikan kami. Pada saat orang lain mencari aman diri sendiri. Engkau mempertaruhkan dirimu. Melayani orang lain. Pada saat semua mahasiswa. Pusing. Untuk mendapatkan keuntungan. Kesenangan diri sendiri. Kamu menjadi sahabat. Bagi mereka yang tersingkirkan. Pada saat mereka. Mereka merasa diri sibuk. Maling sibuk di dunia. Kamu di tengah kesibukanmu. Masih memberi waktu. Untuk mementor. Teman-teman mahasiswa baru. Apakah saudara dan saya. Sudah menjadi. Teladan. Karena sebenarnya itulah. Yang Kristus lakukan. Filipi pasal 2. Ayat yang ke 5. Sampai ayat yang ke 8. Saudara tentu sudah menghafalnya. Dia yang sekalipun setara. Dengan Allah Bapak. Tidak menganggap kesetaraan itu. Sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Tetapi dia menjadi manusia. Mengambil rupa seorang hamba. Bahkan. Taat sampai mati di kayu salim. Paulus berkata. Hendaklah kamu memiliki pikiran. Yang perasaan seperti Kristus. Memiliki gospel driven life. Buktinya seperti apa? Dari kehidupan seperti ini. Ayat 8. Paulus berkata. Karena dari antara kamu. Firman Tuhan bergema. Surah lihat ya. Keluar. 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 Tidak berhenti pada diri. Tidak berfokus pada diri. Surah ku. Tetapi keluar. Membagi. Kristus berkata. Aku datang bukan untuk dilayani. Aku datang untuk melayani. Aku datang bukan untuk dicari. Aku datang untuk mencari. Dan menyelamatkan mereka yang hilang. Aku datang bukan untuk outcasting. The outcast. Aku datang bukan untuk menyingkirkan orang. Tetapi aku datang. Untuk makan dan minum. Bersama dengan pendosa-pendosa. Supaya mereka. Mendapatkan bagian hidup yang kekal. Mereka berubah dari dosanya. Menjadi penurut-penurut Allah. Dikatakan. Karena dari antara kamu. Firman Tuhan bergema. Bukan hanya dimakai dunia dan agaya saja. Tetapi di semua tempat telah tersiar kabar. Tentang imanmu kepada Allah. Tersiar kabar. Saya kepingin. Saya bermimpi. Suatu saat nanti. Orang-orang dari luar pulau. Dari luar kota. Dari luar Karawaci. Akan berkata. Kalau lulusan UPH ini. Tidak datang ke tempat ini. Hari ini. Kami tidak mengerti apa itu hidup kekal. Hari ini. Kami tidak mengerti bahkan. Bagaimana menjadi manusia. Seperti yang Tuhan kendaki. Kalau mereka tidak mengunjungi kami. Dan tidak membagi hidupnya kepada kami. Saya tidak tahu keluarga saya sekarang ada di mana. Nah. Suruh aku. Saya berharap. Lima, sepuluh tahun lagi. Lebih banyak kesaksian-kesaksian seperti ini. Bukan untuk mengagungkan kita. Bukan. Tetapi tersiar kabar tentang imanmu. Bagaimana kau menerima kami. Bagaimana kau menerima Injil itu. Bagaimana kau menerima Kristus. Dan memberikan dirimu dipakai oleh Kristus. making steps of faith. Bukan dengan kekuatan kita. Tetapi dengan kekuatan Tuhan dan kehendak yang kita persembahkan kepada Tuhan. Suruh ini bukan masalah moralitas segala lagi. Saya mengakhiri khutbah ini dengan satu pembahasan yang lebih teologis. Ini bukan moralitas. Ini sangat-sangat teologis. Hakiki yang berkaitan dengan saudara dan saya. Menjadi orang yang tidak berfokus kepada diri. Tetapi menjadi orang yang keluar. Yang kita sebut dengan misioner. Misional itu semata-mata karena saudara dan saya diciptakan untuk itu. Setelah ingat dalam kejadian 1 ayat 26-27. Di sana dikatakan. Mari kita menciptakan mereka. Menurut gambar dan rupa kita. Kata Allah. Gambar dan rupa kita. Jadi manusia memang diciptakan dengan sebuah kapasitas untuk menjadi gambar dan rupa Allah. Untuk menjadi tuposnya Allah. Untuk menjadi imitatornya Allah. Kita sejak awal diberikan rasio. Diberikan kehendak. Diberikan perasaan. Diberikan segala sesuatu yang berbeda dari binatang. Supaya saudara dan saya bisa merupa Allah. Kita bisa membawa stem. Membawa menimbulkan bekas-bekas di seluruh dunia. Sehingga lewat bekas-bekas yang kita tinggalkan. Nah perkataan perbuatan karya kita. Mereka semua memuliakan Allah di surga. Itulah sebabnya Allah memerintahkan beranak cuculan dan penuhilah bumi. Karena apa? Dengan memenuhi bumi. Bukan hanya secara kuantitas. Tetapi juga lewat karya dan tingkah laku mereka. Seluruh bumi ini dipenuhi oleh kemuliaan Allah. Jadi. Poin saya yang pertama adalah. Bahwa saudara dan saya adalah manusia yang dicipta. Memang dengan sebuah kapasitas. Dengan sebuah tarikan. Sebuah tendensi. Untuk merupa Allah yang kita sembah. Problemnya adalah. Ketika saudara dan saya jatuh ke dalam dosa. Saudara dan saya tidak lagi menganggap Allah sebagai Allah. Tetapi kita menggantikan Allah dengan sesuatu yang lain yang bukan Allah. That's the problem. Big problem. Voltaire, filsuf Francis itu berkata begini. On the day of creation. God created human being in his own image and likeness. When they fell into sin, they return the favor. Artinya apa? Waktu penciptaan, Allah menciptakan mereka menurut rupa dan gambar Allah. Tetapi waktu mereka jatuh ke dalam dosa, mereka membalas Allah. Yaitu apa? Mereka menciptakan Allah menurut gambar dan rupa manusia. Itu yang terjadi suruh aku. Itulah yang dikatakan dalam Masmur 115. Masmur 115. Saya baca mulai dari ayat yang kedua. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata di mana ala mereka, ala kita ada di surga. Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Lalu pemasmur mendeskripsikan tentang berhala-berhala. Yaitu segala sesuatu yang bukan ala, yang dijadikan ala. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar. Mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium. Mempunyai tangan tetapi tidak dapat merabah-rabah. Mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan. Dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Perhatikan ayat yang ke-8. Kunci. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Kita akan menjadi ala yang kita sembah. Menyerupai. Kita akan menjadi imitators of God. In any way. Saudara diselamatkan. Saudara akan menjadi imitators dari ala yang benar. Ketika saudara tetap tidak mau untuk diselamatkan. Saudara akan menjadi imitators of God. Yes. Tetapi ala buatan sendiri. Mari kita lihat diri kita. Kita sampai pada momen refleksi. Sebenarnya kita ini imitatorsnya siapa? Dari sana saudara dan saya akan tahu apakah kita memiliki a gospel driven life. Karena ada buktinya. Gospel driven life tidak bisa berhenti pada diri sendiri. Tidak bisa berhenti di buku-buku teologi. Tidak bisa berhenti di kelas-kelas. Ataupun nilai. Nilai grid yang kau dapat ketika kau masuk dalam kelas-kelas dokter ini. Tidak. Tetapi dimanifestasikan dalam hidup kita yang mengimitasi. Mengimitasi siapa? Mas Mur tadi berkata, punya mulut tidak bisa ngomong. Punya kerongkongan tidak bisa keluarin suara. Punya tangan tidak bisa memegang. Punya kaki tidak bisa jalan. Nah suruh aku ini adalah gambar dari orang-orang yang hidup menyebab berhala. Mereka punya mata tidak menggunakannya seperti Kristus menggunakannya. Mereka punya telinga tidak mau mendengar hal-hal yang baik. Mereka punya mulut tidak mau dipakai untuk memberitakan kebenaran kabar sukacita. Pengharapan yang dah siap di tengah pandemi ini. Punya kaki kita tidak mau melangkah untuk memberitakan Injil. Kita punya tangan kita tidak mau bekerja untuk menolong orang lain menyatakan Kristus bekerja. Maka pemasmu berkata, akan menjadi seperti itulah orang-orang yang percaya kepadanya dan membuatnya. Do we have that kind of life? Saudara dan saya tidak dipanggil menjadi Allah. Tidak seorang pun dari kita bisa menjadi Allah. Kita dipanggil menjadi imitators. Bukan imitation. Bukan imitation. Kita bukan Allah imitasi. Kita ini imitator. Orang yang menurut mengikut Kristus. Sehingga melalui apa yang kita kerjakan, apa yang kita pikirkan, pola hidup kita. Ini menarik sekali karena kata yang dipakai adalah tupos. Tupos itu juga pattern. Artinya bukan hanya terlihat satu kali, satu titik, satu tempat. Bukan. Tetapi merupakan sebuah pattern. Terus bekas itu terus menerus. Sehingga menimbulkan sebuah pattern. You can connect the dots and see what kind of picture that your life is depicting. Nah suruh aku yang terkasih dengan Tuhan. Joanna. Seorang wanita. Dari Afrika Selatan. Saya pernah menceritakan ini di beberapa kotbah saya yang lain. Tapi ini terlalu bagus untuk dilewatkan. Saya akan cerita juga disini. Joanna seorang wanita Afrika Selatan. Dia mengalami pengalaman yang liberating. Pengalaman yang membebaskan. Dia berdamai dengan apartheid. Artinya bukan dia setuju dengan apartheid. Tapi dia mengajarkan pengampunan kepada orang-orang yang rasis. Kemudian dia merasa diri terpanggil untuk berbuat sesuatu. Maka dia masuk ke dalam bagian lambung yang paling dalam tentang kebobroan di kota itu. Yaitu di mana? Di penjara Surah. Ketika banyak orang datang ke sana karena mereka sebenarnya simply hanya meneruskan apa yang mereka dapatkan dari orang tua mereka. Mereka sering di abuse, sexually abuse, verbal abuse, physical abuse, dan seterusnya. Sehingga mereka akhirnya menjadi penjahat. Orang yang sulit mengampuni orang lain. Orang yang tidak tahu apa artinya kasih. Karena tidak pernah mengalami kasih. Joanna masuk ke sana. Setiap hari. Mendapatkan izin. Wanita masuk dalam penjara laki-laki. Surah bisa bayangkan ini. Nah kemudian dia arrange small group meetings ya. Dia mengatur pertemuan kelompok-kelompok kecil, pertemuan sharing, ada permainan games. Ada pertemuan-pertemuan mereka bisa diajarkan untuk percaya dan terbuka. Dan Surah tahu apa yang terjadi? Biasanya sebelum Joanna datang, dalam satu tahun itu terjadi peristiwa kasus kekerasan di penjara. Di penjara itu sebanyak 279 kali. Satu tahun. Hampir setiap hari. 279 kali. Dalam tiga hari, dua kali itu terjadi kasus kekerasan. Kira-kira seperti itu ya. Tetapi setelah Joanna melayani di sana 10 tahun. After 10 years. Sudah tahu angkanya berapa? Drop menjadi dua. Setelah 10 tahun menjadi dua. Sehingga stasiun BBC itu mengutus untuk membuat dokumentari tentang revolusi atau transformasi yang terjadi di penjara tersebut. Di wawancara sehingga tidak cukup satu episode, harus dua episode. Nah, Filip Yensi bertemu dengan Joanna dan bertanya, Ayo tunjukkan dong seperti apa yang kamu lakukan. Well, nothing special. Ayo tunjukkan secara detail. Apa yang kamu lakukan sehingga orang butuh berubah. Kemudian Joanna mengucapkan satu kalimat yang berkesan dalam diri Filip Yensi. Berkesan kepada saya juga. Dia berkata begini. Well, Filip, you know. God is already present there. We just need to make him visible. Tuhan itu sudah ada di penjara itu. Kita hanya menjadikannya terlihat. Menjadikannya bisa dialami oleh orang lain. Lewat siapa? Lewat saudara dan saya. Bukankah saudara dan saya adalah tubuh Kristus? Bukankah saudara dan saya adalah mata, telinga, hidung, mulut, kaki, tangannya Allah? Betul? He's already there. He's already here. Allah ada di Karawaci. Allah ada di Jakarta. Allah ada di Eskimo. Allah ada di Saudi Arabia. Allah sudah ada di sana. Tetapi sekarang, berapa banyak anak-anak Tuhan sungguh-sungguh menyembah Allah yang benar. Sehingga mereka mempunyai a gospel driven life. Yang going out. Tidak berfokus kepada diri karena diri sudah beres. Well, tidak selalu sempurna. Tetapi on the way. Bukankah ini satu berita yang luar biasa, suruh aku. Bahwa saudara dan saya yang bukan sempurna ini, Tuhan bisa pakai untuk mengerjakan hal yang sempurna. Surah, surah pernah nonton film Rambo? Rambo. Yang pernah nonton angkat tangan? Rambo. Nomor berapapun. Nomor berapapun. Banyak ya. Yang belum nonton bisa cari di Youtube. Well, saya tidak mempromosikan film Rambo. Dalam film Rambo yang pertama, First Blood itu, suruh aku. Silver versus Stallone ini harus syuting di satu hutan di Kanada. Mereka, tempat syutingnya ternyata di Kanada, suruh aku. Suhunya itu di bawah 0 derajat. Kedinginan luar biasa, tetapi memang tidak banyak salju. Cuma suhunya saja yang dingin. Harus syuting di sana. Dan Silver versus Stallone ini merasa, waduh, kedinginan banget. Lalu mereka di hutan itu menemukan ada dua atau satu truk yang abandon. Truk yang lama sudah ditinggalkan di sana, puluhan tahun, mungkin tiga puluhan tahun, kata Stallone ini. Dan di atas truk itu, di bak belakang ada kanvas. Kain kanvas untuk nutup truk itu ya, suruh aku bisa bayangkan ya, terpal itu. Nah kemudian akhirnya si Stallone ini pikir, wah saya harus menggunakan ini. Dia ambil kanvas itu, dia potong pakai pisaunya, dia pakai untuk pakaian dia, suruh aku. Suruh aku bisa cari ya, ponconya Rambo ini. Nah suruh aku akhirnya film ini menjadi film yang hit, bahkan sampai Rambo kelima, suruh aku, sequelnya. Kemudian diadakan sebuah lelang. Salah satu yang dilelang adalah kain ponco itu, kain kanvas. Itu kanvas yang abandon, kanvas yang tidak ada orang yang mau memakai, kanvas yang kalau tidak ditemukan oleh orang yang tepat, dia akan tetap ada di sana sampai mati. Ya, sampai terurai, sampai tidak eksis lagi. Tetapi di tangan seorang Silver Sestalon, Rambo, waktu dilelang, kanvas itu laku, baju ponco itu laku, 60 ribu dolar. Dengan uang sekarang kira-kira 900 juta lah. Eh, ya, kira-kira itu, 60 ribu dolar. 60 ribu dolar. Suruh aku, apa yang tidak berharga di mata dunia? Seperti Paulus berkata 1 Korintus 1 itu. Di mata dunia orang pintar itu sedikit. Tetapi apa yang tidak, yang bodoh menurut dunia dipakai Allah untuk mempermalukan mereka yang merasa diri berhikmat. Dengan kata lain suruh aku, suruh tidak peduli saudara berasal dari mana, tidak peduli keluargamu seamburadul apa, tidak peduli saudara dan saya mempunyai kekelaman masa lalu. God can fix it, amin. Tuhan bisa menyelesaikannya. Memulihkannya. Memang tidak selalu mudah. Itulah sebabnya disini ada Hope Counseling Center. Pertanyaannya adalah, What is your drive in this life? Do you experience the power of the gospel? If you experience the power of the gospel. Kalau engkau mengalami kekuatan Injil yang dahsyat, kasih Allah yang melampaui segala semesta ini, diberikan kepada saudara. Masihkah anda akan menganggapnya enteng, menganggapnya isapan jempol, menganggapnya imajinasi saja? Jikalau kasih yang begitu besar, tidak sanggup menarik dan memikat hatimu, untuk membuang dosa-dosamu, untuk membuang pikiran-pikiran yang jahat dalam dirimu. Jikalau kasih yang begitu besar, Allah yang begitu baik, tidak sanggup memikat hatimu. Siapa yang sanggup? Masalahnya adalah, maukah adanan saya? Driven by the power of the gospel. Mari kita berdoa. Setiap orang datang kepada Tuhan, Surah mungkin merasa seperti kain ponco itu. Surah mungkin merasa tidak berharga. Surah mungkin merasa hidup saudara terlalu kotor dan nacis. Surah sudah melakukan hal-hal yang bahkan orang tuamu tidak tahu, teman sekamarmu juga tidak tahu, guru-gurumu tidak tahu, siapapun tidak tahu. Dan kau merasa kau jijik dengan dirimu. Tetapi Tuhan mengenal engkau. Tuhan tahu, lebih dari yang kau tahu. Dan hari ini, ketika Injil itu kembali diberitakan. Tuhan ingin memikat hatimu sekali lagi. Tuhan ingin memikat jiwamu. Memberitahukan bahwa penduduk di Thessalonica, orang-orang sederhana itu pun bisa menjadi teladan. Dan dipakai Tuhan, hidupnya penilai kekal. Maukah saudara menerima panggilannya? Kesempatan diberinya sekali lagi. Seperti Hosea menerima pelacur untuk pulang ke rumahnya. Tuhan, tidakkah engkau melihat, saudara, tangannya yang terentang terbuka menantimu pulang ke jalan yang benar? Tuhan, engkau baik. Kami berdosa. Ini kami. Ampuni kami. Pakai kami. Tolong Tuhan. Utus kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.